Selamat datang di channel Jaya Gunawan Pada video ini Saya akan berbagi tips Bagaimana caranya Agar burayak ikan cupang Yang kita pelihara itu tidak Pada mati Atau tidak pada sakit Yang mengakibatkan Kita akan gagal panen Jadi Jika teman-teman memiliki burayak Diusnya yang 2 minggu Itu kita harus waspada Karena Mulai usia 2 minggu menuju 1 bulan Biasanya Burayak-burayak ini rawan kena penyakit Makanya Banyak yang bilang Selalu Ikannya itu sakit dan pada mati Jadi tidak sampai besar Burayak-burayak tersebut Kena penyakit Jadi tips ini semoga bermanfaat Untuk kesuksesan Budidaya ikan cupang Teman-teman semua Jadi caranya cukup simple Disini ada Saya contohkan Ini adalah burayak ikan cupang Berusia 2 minggu Dimana Kapasitas Atau tempat hidup burayak ini adalah Di tank yang Berupa akwarium Dengan panjang 1 m Nah disini burayaknya itu Tampak sehat-sehat semua Jadi kebanyakan Pembudidaya ikan cupang Selalu terlena Dengan kondisi burayak seperti ini Banyak yang bilang Burayaknya sehat-sehat Kenapa diganggu-ganggu Itu kan Padahal disini Sangat berbahaya ya teman-teman Karena dengan kondisi Seperti ini Itu sangat risikan Burayak ini Kena Serangan penyakit Yang mengakibatkan Bisa-bisa Semuanya itu akan tewas Jadi tips dari saya Adalah simple ya teman-teman Saya akan memindahkan Burayak-burayak ini Menjadi beberapa Tempat Dalam arti Di usia 2 minggu Menuju 1 bulan Burayak ikan cupang Perlu Space atau ruangan yang Cukup Bagi Mereka itu tinggal ya teman-teman Jadi burayak ini harus Kita pisahkan Menjadi beberapa Wadah atau beberapa Beberapa tempat Seperti yang sudah saya siapkan Nah disini ada Saya Siapkan Untuk 3 tempat Semuanya sudah siap Nanti burayak-burayak Yang berusia 2 minggu itu Akan saya pisahkan Menjadi 3 tempat Jadi dengan Ruangan yang Istilahnya itu lega Atau space-nya luas Burayak-burayak ini akan Tumbuh dengan baik Jadi tidak akan Gampang terserang penyakit Pertumbuhannya pun akan Baik semua Dan cepat besar Jadi teman-teman jangan terlena Jangan sampai terlalu padat Burayaknya di suatu tempat Seperti ini sangat padat Ini sangat riskan Untuk Burayak ini terserang penyakit Makanya harus kita Bagi-bagi tempatnya Agar mereka itu Mempunyai space Atau ruangan yang Besar Atau cukup ya teman-teman Jadi Biasanya saya cukup Saring aja Jadi jangan takut Burayaknya itu Kenapa-kenapa Saring aja Karena ini sudah besar Dan sudah stabil Tinggal dipindah-pindahkan Ke Tempat yang baru Dengan space yang luas Bisa dipastikan Burayak ini akan Hidup dengan baik Cepat besar Dan tidak gampang Terserang penyakit Nah seperti ini ya teman-teman Jadi fase Burayak Yang berbahaya itu Di usia Dua minggu Menuju satu bulan Nah Itu gampang sekali Burayak ini Terserang penyakit Makanya banyak yang Bilang atau Membuat pernyataan Semoga Seneksi alam Lolos Padahal Mereka itu Tidak menerapkan Cara saya Seperti ini Nah ini saya berbagi Berdasarkan pengalaman saya Dalam Membesarkan Burayak ikan cupang ini Sampai panen nanti Jadi cukup sederhana Yang penting Space dari Burayak Tempat ini tinggalnya Harus Mencukupi ya teman-teman Jangan terlalu padat Jadi dengan kondisi yang Space yang luas Si Burayak ini akan Cepat besar Sehat Dan bisa panennya itu Berhasil Oke Semoga tips ini Bermanfaat Bagi teman-teman semua Dalam Khususnya dalam Membudidayakan ikan cupang Oke Dan terakhir Saya mengucapkan Banyak terima kasih Sudah menonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa lagi Selamat menikmati Sampai jumpa lagi